Ingatkan kepada bawah selu, coba bawah selu jangan cuma jaga-jaga, jaga waktu. Jaga itu palak-palak sekarang ini dengan pada kepala desa yang termain curang. Jaga loko pada orang, lapor di polisi, ada kumdu, kalau cuma tak lewat waktu, koknya ada yang ribut, ada masalah. Pelanggaran berat itu ketika ada bupati yang sudah mulai suruh DP Kepala Desa, DP Kuntua, tekan-tekan rakyat. Kalau namanya ini, Kepala Matut ya, jangan kasih BLK, jangan kasih BSK, jangan kasih PHKH. Tangkap pada orang. Jangan cuma jaga urus-urus itu baliho. Bukan itu untuk urusan bawah selu, urusan bawah selu adalah kecurangan yang dilakukan oleh ASN, yang dilakukan oleh petugas negara, nah itu yang diboleh. Terima kasih. Jangan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk memberikan pengertian kepada rakyat Apa arti pemilihan Apa hak rakyat Dan apa tugas orang yang dipilih Itu tugas sebenarnya penyelenggara Bukan tugas kami Tapi terpaksa kita yang memberikan edukasi Lewat panggung dan pangi Makanya kita bilang Bapak Ibu Kita yang takong Yang kita takong Yang tak cerdas Sebab kalau rakyat cerdas Pasti akan memilih pemimpin yang cerdas Kalau rakyat cerdas Tidak gampang ditipu oleh para penipu Itu tugas penyelenggara Saya dalam banyak kesempatan Tidak pernah meminta dipilih Saya hanya mengingatkan kepada rakyat Calon itu hanya dua yang diadalkan Yang pertama karakter di dalam pemimpin Jangan dengan gaya lagi interaksi Jangan dengan gaya Positional leadership Mau dihargai karena jabatan Bukan lebih zaman lagi sekarang ini Kami akan tampil dengan interaksi leadership Kami dihargai karena dekat Untuk berbicara dengan rakyat Itu pertama Keterbukaan transparansi anggaran Sampai sekarang rakyat sulutnya Tahu berapa gubernur jaga olah Tiap tahun itu dari rakyat Tertutup Tahun ini saja Ada yang tahu Berapa besar tahun ini Yang dikelola oleh gubernur 4,5 triliun 4.500 miliar Seberapa yang mau didapat rasa Itu semuanya yang harus dibuka Jangan berbicara jalan tol Jalan tol itu dana APBN Perabuhan udara dana APBN Perabuhan laut dana APBN Jalan kereta api dana APBN Itu sudah direncanakan Itu sudah direncanakan 30 tahun kemarin Dan ditindaklanjuti oleh Dr. Sinyo Harissa Dunaya Yang sekarang ini tinggal melanjutkan Siapapun yang jadi gubernur Wakil gubernur Mua setengah orang Setengah yaki Itu proyek itu Berjalan terus Yang dipertanyakan 4,5 triliun Sampai 5 triliun Yang dikelola oleh gubernur Setiap tahun Berapa yang diperuntukkan Untuk kesepentingan rakyat Itu yang kita orang harus bahas Bukan cuma selalu lanjutkan Apa yang mau lanjut Rakyat susiksa Panggung kampanye adalah Arena pendidikan kepada rakyat Membuka secara transparan Bagaimana cara memimpin Bagaimana membagi uang Itu secara baik Dua hari kemarin Baru diketuk APBD Sulut untuk 2021 Asumsi pendapatan Cuman 4 triliun 72 miliar Ditambah dengan pendapatan lain-lain 20 miliar Maka total belanja 4 triliun 92 miliar Ada yang aneh Belanja modal 500 miliar Operasional 3 triliun Berarti habis Cuman domba jalan akan tuduhi Belanja modal itu Tidak semuanya tentunya Untuk kepentingan rakyat Jalan jembatan irigasi air bersih sanitasi Tapi ada juga pembelian laptop Untuk kepentingan kantor Pembuatan kantor Rehabilitasi kantor Itu juga belanja modal Dari 5 senior Paling sampai paraya Cuman sekitar 290 miliar Sementara doi ada 4 triliun Kalau tidak ada titik Jadi itu lebih kita romba APBD kita harus berpihak Di kepentingan rakyat Ini bupati ini bukan kacang-kacang Dan bukan kaleng-kaleng Makanya saya mohon Kepada seluruh masyarakat Kepada seluruh anak bangsa Dengar baik-baik Kita mau urai bagaimana Kalau kita dengan Ibu Teti Jadi pemimpin di Provinsi Sulawesi Utara Yang pertama Koordinasi dengan bupati Dan wali kota Harus kuat Setiap 2 minggu harus Dan tugas gubernur Dia yang keliling Dia yang selalu datang Kepada pemerintah pusat Meyakinkan bagaimana Supaya dapat anggaran Bagaimana dia Sampai luar negeri Mencari investor Supaya Datang di Sulut Wakil gubernurnya Nggak usah baku-baku ICO Dan sekpro Bukan gubernur ke Jakarta Sekpro Dan wakil baku ICO Serta ke Amerika Baku ICO Mau kemana saja gubernur Baku ICO Kok siapa yang urus Ini rakyat Kita dengan budetiknya Nggak begitu Dan kita Nggak suka dengan cara itu Karena kita Satu-satunya bupati Yang sudah 10 tahun Tidak pernah keluar Tanda Indonesia Kenapa Satu kali ke Amerika Sembilan hari Kalau pakai Kelas VAV Itu tidak kurang 13.500 Uang rakyat Dihabiskan oleh Satu orang Kalau 10 orang Nah Berarti besar sekali Satu orang saja 200 juta lebih Kalau BK Jagang rumah penduduk Sudapah 5 rumah penduduk Jadi Tidak suka jaga Keluar negeri Kalau Tolong ke Thailand Singapura Dan Malaysia 5 hari Tidak kurang 60 juta So boleh Baking 3 rumah penduduk Kalau cuma Mau mencari Moi-moi Banyak Di sana Di sana Cuma pakai Cerna Dalam Dong pulang Nggak cerita lagi Kalau apa Dong Nalia Di sana Kau ada Pinggi pakai Doi rakyat Saya mengharamkan Tidak boleh Menggunakan Uang rakyat Kalau tidak Ada manfaat Buat rakyat Terima kasih Mencari Mencari Investor Saya Tugas Begitu Doi datang Turun Pembahagi Para rakyat Itu tugas Setiap Waktu Jadi Tidak usah Baku-baku Iko Yang itu Lupa Sekarang Rumah ke Jakarta Samua Baku-Iko Ke Amerika Baku-Iko Ke Eropa Barat Baku-Iko Pilih di sini Baku-Iko Pulang ke Mali Cuma baca Cerita Bukan begitu Menjadi pemimpin Jadi pemimpin itu Ada satu prinsip Yang harus dipegang Siap menahan lapar Asal rakyat kenyang Dan siap menahan lantur Asalkan rakyat tidur kenyang Itu Itu kalau pemimpin Bukan ngoni itu Yang tak tidur Karena kenyang Jadi Bapak-Ibu Saya akan coba Mengurai Secara sistematis Kalau kita Dengan Ibu Cep Jadi pemimpin Taurang sopersiapkan Rencana pendapatan Daerah 2021 itu 4,5 triliun Pendapatan asli Provinsi Kita akan naikkan Sampai pada Angka 1,4 triliun Ini mulai main-main Kepala Dinas Kenapa? Ada undang-undang 17 Tentang pelayaran Seluruh kapal tangkap Itu izinnya Biarnya Masuk di provinsi Ada berapa 10 ribu kapal Hmm? Izinnya Masuk Di provinsi Undang-undang 27 Tahun 2008 Tentang sonasi pantai Dan pulau-pulau kecil Ada undang-undang 28 Tentang retribusi Dan pajak daerah Semua galian C Semuanya izinnya Lewat provinsi Ada undang 641 Tentang kehutanan Semua kayu yang keluar Di provinsi Sulut Semuanya masuk Di provinsi Ada undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Dan PP23 Tahun 2010 Tentang Minerva Semua tambang Diurus oleh provinsi Berapa banyak Uang sebenarnya Makanya ini boleh Biarkan dinas Bermain-main Dengan uang itu Masak cuma 1,2 Makanya Bapak dan Ibu Salah satu Yang kami akan Tengani Masalah tambang Jangan biarkan Rakyat kita Dikejar-kejar polisi Karena tidak ada izin Undang-undang Nomor 4 2009 Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 67 Tentang Minerva Provinsi berkewenangan Untuk memberikan Maksimum 25 hektare Untuk usaha Tambang rakyat Perubahannya Yang baru Diterbitkan Undang-undang 33 Tentang Pertambangan Gubernur diberikan Kewenangan 100 hektare Untuk tambang rakyat Jadi jangan Bikin susah Rakyat Suruh rakyat Bikin izin Supaya rakyat Beribat tambang Dengan aman Kalau kasih Pak investor Asing Orang Cina Atau orang Eropa Sama-sama Dia lomba gunung Sama-sama Dia keserusan Kutang Kalau dorang Saja dari luar negeri Boleh Tiapah Anak negeri Tidak boleh Yang penting Legalkan Supaya polisi Tidak meloku Kalau ilegal Pasti polisi Loku Sekarang ini Ekonomi sulut Di dalam 7 bulan terakhir Kalau bukan Karena tambang Ilegal Banyak rakyat Yang menghasilkan Emas So bangkrut Negeri ini 60% Perputaran uang Cuma karena Rakyat banyak Yang mendapatkan Emas Dari tambang Tambang ilegal Ini real Jadi PDRB Kita sekarang Ini konyol Sebenarnya Perhitungannya Perputaran uang Yang ada ini Sebagian besar Itu adalah Hasil penjualan Emas Rakyat Yang mengadu Nasib Di tempat Yang menakutkan Itu Ini harus Kita legalkan Jadi Bapak dan Ibu Rencana kita Kedepannya Kalau Tuhan Berkati Lewat tangan Tangan rakyat Tanggal 9 nanti Karena Kau dapat tahu Tanggal 10 Siapa pemenangnya Cuma satu Pemenangnya Tidak mungkin Dua dan tiga Yang pemenang berapa Itu apa Kau dapat Dua dan tiga Yang menang Tidak Satu Itu fakta Tanggal 10 Sudah tahu Cuma satu Pemenangnya Apa Memang begitu Yang tak mungkin Juara dua Yang tak mungkin Juara tiga Juara Satu Juara Satu Orangnya bilang Bukan kita Nah kita Sudah menyusun Strategi Pak 4,5 triliun Jadi begini Kita orangnya Bicara Jalan Nasional Ya enggak Itu dana Nasional Yang mau Bicarakan Setiap tahun Yang 4 sampai 5 Triliun Yang dikelola oleh Gubernur Pak Itu yang Perlu Menitahu Jadi kita orang punya Strategi Dari 4,5 triliun Tahun pertama 2,2 Itu kita Habiskan pada Belanja Tidak langsung Belanja rutin Yaitu Gaji Pokok Pegawai Tunjangan Kinerja Tunjangan Jabatan Pembelian ATK Operasional Perjalanan Dinas Dan kebutuhan Kebutuhan Perkantoran 2,2 triliun Sisanya 2,3 triliun Ini diperuntukkan Kepada rakyat 1,1 triliun Untuk Belanja Apa Jalan Jembatan Iritasi Air bersih Sanitasi Dan kebutuhan Kebutuhan Rakyat lainnya 1,1 triliun Sisa 1,2 triliun Itu Belanja Barang Jasa Yang langsung Diterimakan Kepada rakyat Sasarannya Kemana Ada Dua Yang menjadi Urusan Wajib Yang Pertama Masalah Pendidikan Rakyat Kita Sekarang Ini Terkendala Bahkan Bukti Data BPS Sulut Sekarang Ini Urutan 31 Pada IPM Indeks Pembangunan Manusia Kenapa Rata Rata Lamanya Sekolah Sulut Masih Terlalu Jauh Sekali Baru Apa Yang Mau Diandalkan Untuk Memudahkan Orang-orang Yang Berekonomi Menengah Dan Kecil Itu Bisa Kuliakan Haknya Kami Sudah Punya Strategi Yaitu Menyiapkan 50-100 Miliard Setiap Tahun Untuk Membiayai 10.000 Sampai 20.000 Anak Asum Gubernur Dan Wakil Gubernur Anak-anak Yang Kuliak Di Semua Perguruan Tinggi Setiap Semester Menjadi Tanggungan Dari Anak-anak Selama 8 Selesa Ini untuk Mempercepat Lajunya Pertumbuhan Kualitas Manusia Selesa Selanjutnya Kami juga Akan Mempersiapkan Sekolah SMA SMK Di Semua Kabupaten Kota Yang Bertarap Internasional Kami Kami Juga Memberikan Jaminan Tambahan Pendapatan Kepada Tenaga Guru Yaitu Guru SMA Dan SMK Dari Satu Juta Tambahannya Sampai Tiga Juta Bergantung Tingkat Kesulitan Dan Beban Kerja Masing-masing Jadi Guru SMK Balifajo Selanjutnya Urusan Wajib Yang kedua Apa Masalah Kesehatan Rumah Sakit Pasti Keniscahayaan Kami akan Jadikan Rumah Sakit Tanggungan Provinsi Itu Yang Berkelas Internasional Pelayanan Bagus Dokter Cukup Para Perawat Cukup Tapi Ada Persoalan Rakyat Sulut Sekarang Ini 60% Tidak Ada BPJS Termasuk Puliang Disini Betul Maka Itu Kami Siapkan 200 Miliard Untuk Meng-cover Rakyat Yang Tidak Punya BPJS Disuluri Sintai Supaya Rakyat Ada Pegang KIS Dari Pusat Ada BPJS Dari Kabupaten Dan Ada BPJS Yang Ditanggung Pemerintah Provinsi Mana Yang Tidak Disanggupi Oleh Kabupaten Maka Menjadi Tanggungan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tidak Selesai Disitu Tidak Selesai Disitu Tidak Sekedar Menghuni Ada Pegang BPJS Dan Menghuni PBJS Itu Orang Sakit Dia Frei Cuma Tidur Makan Pembersihan Dokter Dan Obat Cuma Yang Sakit Yang Ditanggung Makan Tapi Keluarga Yang Bajaga Tanggung Sendiri Itulah Maka Kami Buat Program Namanya JOS Jaga Orang Sakit Dua Orang Keluarga Yang Menjaga Orang Sakit Mendapatkan Anggaran 100 Ribu Perhari Untuk Uang Makan Selama Jaga Orang Sakit Ada Yang Bilang Ini Memanjakan Rakyat Eh Pak Tidak Lah Rakyat Memilih Pemimpin Kecuali Untuk Semuanya Agar Kebutuhannya Dimanjakan Oleh Pemimpin Apalagi Yang Orang Lihat Suri Banyak Rakyat Sekarang Ini Yang Tinggal Di Negeri Sendiri Tapi Menumpang Di Tanah Orang Ada Juga Yang Pdp Rumah Tapi Satu Rumah Yang Cuma Kecil Jumlah Jiwa Sampai 12 Orang Itu Tidak Sehat Maka Kami Punya Program Setiap Tahun Kami Siapkan Minimal 90 Miliard Untuk Bangun Minimal 3000 Rumah Untuk Rakyat Satu Rumah 30 Juta Caranya Bagaimana Yang Ada Pekarangan Sendiri Ada Rumah Tapi Tidak Layak Ganti Rumah Yang Ada Dp Pekarangan Tapi Belum Mampu Bangun Rumah Bangunkan Rumah Yang Tidak Ada Pekarangan Kami Harus Siapkan Pekarangannya Dan Bangunkan Rumah Dileksak 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 Supaya Ada Harga Diri Rakyat Karena Menipi Hak Kedaulatan Menisok Kase Paturan Di Tanggal Sembilan Berarti Menipi Kedaulatan Dan Harga Diri Harus Dibayar Tunai Juga Oleh Gubernur Dan Luar Ini Program Kita Sebagai Yang Dibolti Banyak Keluarga Di Sana Tidak Kasih Tanah Di Rumah Nah Malahan Tanah Rakyat Ambil Sudah Tenang Kasih Jadi Petain Cep Untuk Urus Tumaran Kalau Ada Bukti Sertifikat Tidak Boleh Digabung Bugat Dan Ditorang Lihat Insyaallah Dimana DPR Letak Pendudukan Hukumnya Karena Gubernur Harus Berlindungi Rakyat Selanjutnya Apalagi Yang Tolong Baik Nah Kebanyakan Yang Paling Banyak Berurusan Denk Koperasi Ibu Raja Bautang Hari 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 Dombak Kalah Laki Sore Bagi Ini Karena Besok Buba Store Tidak Bautang Bautang Dikoperasi Karena Bautang Butuh Modal Usaha Popit Yang Dibang Lama DP Proses Sehingga Pemerintah Saya Melihat Bahwa Inilah Kesempatan Untuk Bagaimana Kita Membantu Orang-orang Yang Mau Berusaha Kecil Itu Kita Siapkan 150 Miliar Sasaran Pertama 50 Ribu Para Pengusaha Kecil Yaitu Tukan Jual Kukis Tukan Jual Tiran Tuan Tukan Jual Mie Tukan Jual Bakso Yang Jual Sayur Yang Jual Bubur Ayam Yang Pengusaha Kecil Itu Diberikan 3 Juta Modal Oleh Pemerintah Provinsi Sulawas Tidak Banyak 150 Miliar Dari 1,2 Terliun Belanja Barang Jasa 150 Miliar Sasaran 50 Ribu Sasaran Pertama 50 Ribu Kalau Masih Kurang Berarti Tahun Depan Tambah 50 Caranya Bagaimana Buka Rekening Di Bang Satu Bang Bang Suruh Nama Pribadi Masuk Bitu Uang 3 Juta Ada Yang Tanta Tanta Bilang Siapa Nak Kasih Terima Satu Kali Jopat Orang Ini Boleh Siapa Kalau Bukan 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 Cek Cek Bukan Ini Modal Usaha Ini Jadi Cara Mengambilnya Sesuai Kebutuhan Setiap Hari Kalau Kebutuhan Modal Satu Juta Cuma Satu Juta Karena Dibina Oleh Pihak Bank Dan Dinas Terkait Setelah 6 Bulan Kelusahanya Bagus Maka Pemerintah Akan Mendorong Bank Berikan Dia Tambahan Modal Kalau Dia Mau 20 Sampai 50 Juta Tanpa Anggunan Tanpa Bunga Terserah Setiap Usaha Kecil Naik Dia Akan Membutuhkan 3 4 Orang Untuk Membantunya Kalau Ada 50 Ribu Yang Dia Membutuhkan Tenaga Berarti Setiap Tahun Ada 200 Ribu Lapangan Kerja Sekedar Datang Lanjutkan Supaya Pembangunan Jalan Pembangunan Apa Ini Kemudian Apalagi Yang Kami Siapkan Banyak Ada Kurang Lebih 100 Ribu Para Menula Para Lansia Yang Dorang Hidup Apadanya Hanya Berpasrah Kepada Tuhan Kami Hargai Dengan Program JHT Jaminan Hari Tua Setiap Orang Ibu 65 Tahun Keatas Bapak 70 Tahun Keatas Mendapatkan Sentunan 2 Juta 2 Juta 2 Juta Dari Pemerintah Provinsi Seperti Oma Oma Kasihan Masih Boleh Lebak Aksi Pada Cucu Dan Anak Iyo Tuh Karena Ini Orang Tua Kalau Dia Pegang Doi Biar Anak Nurhaka Tetap Dia Keseakan Anak 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 Biar Baik Kadang Kadang Orang Tua Susah Kadang Datang Minta Doi Orang Tua Maka Tora Mesti Kasih Doi Supaya Dia Bergairah Hidup Sebab Orang Tua Kalau Dia Susah Terus Ada Birman Yang Meninggal Yang Muda Dia Menangis Bukan Dia Sedih Meninggal Dia Bila Tuhan Capa Dia Yang Muda Yang Mati Capa Bukan Tajo Yang Susah Yang Yang Situah Amin Jurek Badah Harapan Hidup Orang Tua Kita Itu Sangat Kecil Patah Hati Dia Karena Negara Tidak Pernah Hadir Padanya Di Saat Dia Susah Dan Tua Maka Kami Akan Memberikan Penghargaan Atas Pengabdian Dia Berpuluh Tahun Kami Akan Hadir Dan Memberikan Santunan Bapada Orang Tua Dua Juta Per Orang Tuh Bayangkan Kau Tumpai Om Adek Opak Kau Pegang Dua Juta Ile Malekal Maut Itu Tukan Cabu Jawa Datang Dibelanjang Dulu Kau Masih Bapada Apalagi Dua Juta Itu Bahagia Jorek Banyak Lurna Datang Itu Hariku Atau Cuma Kena Susah Di Taman Anus Tidak Untuk Wakti Soalnya Tuh Yang Lalu Gue Berlut Nga Jaga Kesedoy Mampir Gue Berlut Baharu Dia Sedoy Lanjung Anak Tidak 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 Harapan Hidup Orang Tua Kita Dia Boleh Berbelanja Sendiri Dia Boleh Memanjakan Anak Cucunya Itu Maksud Kita Memberikan JHT Kepada Orang Tua Kita Itu Kita Sesaran 200 Milyar Pertahun Spesial Hanya Kepada Orang Tua Kita Jaminan Hari Dua Dua Bukankah Siapa Itu Yang Santunan Duka Kita Bilang Sasarannya Kita Coba Dibolting Kebetulan Dua Kali Kita Bikin Begitu Tuh 55 Juta Yang Meninggal BPB Ini Baru Umur 27 Tahun BP Laki Umur 30 Kita Kira Dibikin Tua Hari Kemudian Dia Kawing Pulang Tidak Dibolting Tidak Tidak Berarti Boleh Boleh Berikan Kepada Orang Yang Dia Sudah Tua Supaya Dia Punya Harapan Untuk Tidak Obati Karena Pemerintah Selalu Boleh Menjadi Bikin 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 Begitu Malaikat Bocah Bunyawa Eh Tak Cuma Batu Woh Tak Semar Ratus Peng Anah Pulang Juh Masih Mulang Dapat Datu Dua Duta Harapan Hidup Pasti Akan Berkembih Selanjutnya Sektor Pertanian Apa Yang Kita Akan Buat Seluruh Pertani Kita Kita Akan Asuransikan Jadi Ketika Dia Gagal Panin Maka Bang Sult Kembalikan Semua Kerugian Demikian Juga Nelayan Kita Kita Bikan Juga Asuransi Jadi Kalau Ada Kalau Ada Nelayan Yang Pegang Asuransi Itu Di bawah 45 tahun Kalau Dia Meninggal Dunia Keluarganya Terima 160 Juta Maka Jada Tak Kori Karena Kalau Di Bolton Banyak Orang Sang Bagi Itu Dua Orang Sudah 160 Status Pang Itu Ibu Ibu Muda Jangan Dibun Mumpir Laki Tari Lari Mulai Cari Dua Kali Untung Dapat 260 Laki Baru Baga Makanya Kita Bagaimana Suami Istri Dua Dua Kita Jamin Jadi Kalau Ini Baku Bunung Dua 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 Jadi Satu Kartu Dua Orang Penang Di Bolton Sudah Dua Orang Yang Mendapatkan 160 Juta Sembilan Orang Yang Dapat 40 Juta Itu 40 5 Tahun Sampai 70 Baru Yang 70 Ke Atas Dapat 20 Juta Jadi Yang Dapat 40 Juta Sudah 9 Orang Dapat 20 Juta Sudah 6 Orang Dan Yang Cuman Dia Luka Kaki Dapat 8 Juta Cidra Itu Saya Sudah Lakukan Selanjutnya Apalagi Kami Akan Tetap Menjaga Harga Mertabat Dari Harga Cengkeh Dan Kopra Ini Cengkeh Dan Kopra Tidak Boleh Hanya Dinilai Daripada Nilai Ekonominya Tapi Dari Historinya Ini Adalah Harga Diri Moyang Orang Sulis Utara Tidak Boleh Cengkeh Kemudian Bilang Oh Susah Pasaran Dunia Ganti Jodeng Poki Poki Itu Bukan Pemerintah Kami Sudah Siapkan Strategi Kami Akan Buatkan Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Kami Akan Berikan Modal Kerjasama Dia Dengan Investor Kemudian Kita Akan Buat Penyangga Harga Harga Terendah Cengkeh Tidak Boleh Kurang Dari 75 Harga 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 Terendah Ini Kita Sebeking Di Gorontalo Dengan Fadel Mohamad Ketika Unggulannya Gorontalo Jagung Waktu itu Cuma 300 Sampai 500 Per 100 Kilo Petani Teriak Maka Kami Bangun Namanya Pitra Mandiri PT Milik Pemerintah Provinsi Dimodalin 23 Miliar Kerjasama Dengan Investor Kita Patok Harga Pertama 900 Akhirnya Harga Naik Sampai 2000 Kita Kejar Lagi Kasi Naik 2500 Akhirnya Pembeli Beli Sampai 3000 Maka Pertani Tentunya Akan Terselamat Jadi Bukan Kita Anggota DPR Di Gorontalo Dan Ini Perempuan Ini Cantik Dari Kuru Mertu Laki-laki Satu Itu Rusak Dari Kecil Kalau Ini Malam Buang Tuhan Ada Beking Dari Tanah Niri Mertu Laki-laki Kasihan Dari Domato Kita Orang Juga Akan Siapkan Anggaran 300 Nuliar Tiap Tahun Untuk Apa Tambahan Pendapatan Pemerintah Desa Tiap Desa Tambah 200 Juta Dana Stimulus Yang Dimana Itu Kuntua Pelipa Jauh Kuntua Mota Tambah Unipe Gaji 200 Juta Tambah Tiap Desa 100 100 Juta 100 Tata Penambahan Penampatan Aparat Desa Naik Sampai Dengan Kepala Jaga Pala Pelipa Jo Pala Tetam Udah juga bilang Pak Palak dan Pak Kuntua. Balik Pak Jopat Orang. Sampai programnya, apa bikin sana Pak Palak kuah? Justru sampai program, 300 miliar kami peruntukan. Ada 1507 desa. Karena Pak Torang ada kelurahan, ada desa. Kalau kelurahan dengan desa itu, 1839. Kalau cuma desa, 1507. Desa Kitorang tambah 200 juta. Hilang Pak Palak dan Pak Kuntua. Balik Pak Jopat Orang. Ya paling nyandak Bapak Dian, Jodang. Kan dimoleh Bupati paksa. Dimoleh Bupak Nur paksa. Karena Pak Palak memang dimoleh. Dan Pak Kuntua. Nggak usah takut, jadak ada yang pecat pengoni rakyat yang pilih gue. Balik Pak Jopat Orang. Iyo, jangan nanti Torang jadi kongoni yang terima tuh doi 200. Bikin Torang catat-catat tuh Palak yang jaga baca hapa Torang. Iyo. Jadi itu tolong be program. Ada 9 kumpulan. Ini doi 1,2 triliun tahun pertama toh bahagia habis pengoni. Toh bahagia habis. Torang juga siapkan anggaran keagamaan. 2,5 persen dari total anggaran. Setelah dipotong gaji pegawai. Itu kurang lebih 200 sampai 250 miliar. Ada 3 sektor. Pembangunan gedung, tempat ibadah. Mau masjid, mau gereja. Secara proporsional. Ya nggak usah lama-lama. Biar masalah kita, kita pakai tanda tangan, keuangan langsung cair. Kedua apa? Tambahan pendapatan imam, pegawai syari, pendeta, dan pinatua. Ketiga apa? Kegiatan keagamaan. Ada 3 sektor sasaran dari anggaran keagamaan ini. Jadi ini boleh pilih-pilih cuma. Cuma gereja ini, karena kita di situ. Punggereja ini ada. Cuma masjid ini, jo. Ini boleh. Mesti kasih sama semua. Lalu yang kemimpunya, langsung minta di sinode. Berapa kebutuhan semua gereja di tujuh wilayah kerja? GPDI, mana DP apa? DM? MD? MD? Mana? Mana itu total GPDI, pegawai gereja dengan monopi kegiatan? Langsung kasih, kita jaga. Sampainya, enggak. Begitu cara kerjaan ini, boleh pilih-pilih. Ini doi, sama-sama punya kuat. Kita punya tabu buka-bukaan. Ini doi sekian banyak. Dan bilang, ini saya melancar, toh banyak mulu. Jangan diheran. Satu-satunya manusia yang lahir, mulu lebih dulu cuman kita. Jadi itu tolong be program, Bapak Ibu. Tolong akan bagikan tuh. Jadi ada 55-60 persen, itu kepentingan rakyat. Belanja modal, dan belanja barang jasa. Dan harus kasih tahu ke rakyat. Ini boleh, Bapak Diam. Bayangkan. Sampai sekarang, menindak tahu berapa gubernur jaga putar-putar tuh doi. 4-5 triliun satu tahun. Hei, tanpa ribu melihat, kalau tukar doi sesara ibu, reiki aku. Banyak rakyat niro itu. Rakyat tak tahu. Rakyat niro itu, orang dunia. Jangan salah bunyi. Harus terbuka. Pemimpin itu harus jujur. Harus terbuka. Kasih tahu berapa ngunipin doi. Dan mau kemana ini. Dan terakhir, tolong siapkan 150 miliar. Untuk apa? 9.000 ton beras berkuas. Yaitu beras premium. 9.000 ton. Mau bahagi bangunin rakyat Sulawesi Yudhan. Kita ni mau bahagi sama dengan ini. Satu rumah, berapa kilo? Satu rumah, berapa kilo? Yang makan, bukan rumah orang. Karena di dalam rumah berbeda jumlah puluh. Jadi kita tetap membacking sama dan dibonding. Satu, dua jiwa, 20 kilo. Tiga, empat jiwa, 25 kilo. Lima, enam jiwa, 30 kilo. Tujuh, lapan jiwa, 35 kilo. Sembilan, sepuluh jiwa, 40 kilo. Dan yang terbanyak, sebelas, dua belas jiwa, 45 kilo. Kalau ada yang soam 14, 15, soamapa halus. Karena kebutuhan rakyat 0,3 kilo per orang per hari. Per 30 hari, berarti kalau satu, dua jiwa, harus 20 kilo. Itu baru proporsional. tentu beras, jangan pakai beras yang ada kutu dan batu. Karena yang memakan rakyat, yang punya doi ini rakyat, masa bupati, gubernur, wali kota, makan dengan doi rakyat beras bagus, serta kasih ke rakyat yang punya doi, kasih beras yang ada batu. Berdosa. beras di dikutu, 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 sudah aku tahu. Kalau beras di Voltim, celenya enak memasak, boleh pun dimakan. Tanya perangat Voltim, 14 ribu per kilo, kelas 1, sama dengan kita makan. Oh, langsung kenyang. Makanya orang Voltim, tak tanya, bagaimana? Suka kerja? Oh, kerja. Bang, bagaimana? Tapi rumahan di masa 1. Apa? Kamu lapar? Malas. Bukal kenyang? Mengantuk. Baik. Orang Voltim itu, dorang kalau tanya, mohonnya maunya enak Corona Brandi, dorang mau, supaya dapat beras terus. Yang 1, 2 orang 20 kilo, gila. Itu masih ada 300 ton, dah bilang di tanggal 7 kembali. Nanti kalau cepeteng sehan jadi, Februari pasti 9 ribu ton, dan sias kembali. Itu juga tahap kembali. Dan cara baginya, begitu proporsional. 1, 2 jiwa, 20 kilogram. Dan yang enak pakai tas warna. Memang ada di dalam sak dolok. Premium. Nganak pakai di tas cerewek, cicaknya enak. Dan rakyat tidak perlu kemana-mana. Tunggu di rumah, tolong antar tuh beras, gula, minyak kelapa, di ikan kali. Jadi nganak perlu tuh rakyat, mau minta-minta akan KTP, kartu keluarga, nyanda. Kita cuma sewaktu, kita sanggadi. Tiga hari. Nganak mungkin, nganapa penduduknya enak tahu. Daftar penduduknya kasih. Kalo langsung lepas. Jadi kalau dia bilang, 500 kakak, kita suruh bawa 600 itu. Supaya, kalau ada yang tak lewat, ada beras. Jadi, bawa pulang. Bukan itu nyandak dapat semua. Kasih semua. Baking apa, rakyat BDOI? Jangan pilih-pilih orang. Sedangkan yang dapat PKH, 200 ribu, di bolting itu saya tambah, stimulus 15 kilo. Kenapa? Supaya adil. Karena yang dapat BLT dan BST, 600 ribu, boleh beli beras 25 kilo, telur 2 bak, 2 kilo gula, 2 kilo minyak. Tapi yang 200 ribu, cuma 10 kilo beras, 1 kilo gula, 1 kilo minyak, dengan 1 bak telur. jadi tidak seimbang. Makanya kita tambah 15 kilo, supaya rata, sama-sama bisa, merasakan 25 kilo. Yang dapat 600 ribu, dia beli 25 kilo. Yang 200 ribu, kita tambah 15 kilo. Dan kita punya, dan kepala desa seluruh, dapat sampai dengan RT, 10-10 kilo, stimulus. makanya dong enak balolo, di berasnya rakyat. BPD dapat semua, imam-imam dapat semua. Ya, kalau nya anak, dong cucu itu beras, dong sih kurang, makanya lain kali kurang jadi 5 litir, padahal 5 kilo. Jadi itu bapak dan ini. Jadi saya, tidak pernah meminta kalian, untuk pilih kami. Tapi, saya menawarkan program. Ini misi-misi yang sudah dipegang KPU. Ketika terpilih CEPSEAN, maka harus langsung dituangkan, ke dalam RPJMD. Rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dan harus segera dikejawantakan, diimplementasikan oleh dinas terkait. Jadi bapak dan ibu, tidak usah ragu, tompel program jelas. Terima kasih kepada Panwas, yang sudah memberikan waktu, cukup panjang buat saya. Terima kasih kepada pihak kepolisian TNI, yang telah menjaga keamanan. Terima kasih kepada semua. Jadi ini ngoni semua, para pendukung, pengusuh, partai, jangan cuma badeng, cuma badia. Karena ini rakyat, banyak sekalinya datang badeng. Ngoni, pigi, kong kasih tahu pada orang, apa cek dengan sehat mau beking kalau jadi. Jangan bapak diam. Jangan cuma ditambahkan panjang, ini banyak sekali. Tapi di lapangan, ini enggak ada, ini enggak ada guna. Usahakan. Nah, ada terakhir yang tak mesti ingat. Ada kecurangan dua yang berbahaya. Yang pertama, yang pertama, yang mau bayar sampai satu juta, kong suruh pilih padoran. Barang ini, diorang serikita, jangan ambil itu doi, tetap pilih padoran. Karena ngoni mau cari dua kali untuk. Dapat doi dari padoran, kong dapat program. Nah, diorang khawatir itu. Dorang mau beking, cara kedua yang menakutkan. Yaitu, diorang kasih doi sampai satu juta, tapi kartu undangan KTPS dengan KTP, diorang minta. Supaya ngoni ini boleh pahkiri. Cukup, diorang 200 ribu pendukung CEPSEAN yang menyadak KTPS, 200 ribu, kalah diorang. Makanya hati-hati. Domo bayar, pengoni, sampai satu juta. Yang penting, jangan KTPS. Dong, tahan kartu undangan. Nah, ini yang perlu dijaga oleh semua tim sukses dan masyarakat. Jangan nanti yang membawa undangan itu, bawa doi, kalau dia bilang, kalau ngoni, apa itu undangan? Tidak ada tangan justru terima, oh, napa itu doi, berapa orang? 5 orang, 5 juta. Mari itu KTP. Siapa KTP yang minta? Karena biarnya tidak ada kartu undangan, masih boleh pakai KTP. Iko tak ada. Bawa apa polisi? Iko kile, senti, saudara, itu pelanggaran undang-undang. Itu terakhir dari saya. Terima kasih kepada semua pihak. Terima kasih kepada kawan-kawan dari bawah selu, yang telah memberikan kesempatan, karena memang dalam aturan cuma sampai jam 5, tapi mungkin bawah selu juga suka dengar nih program. Karena mudah-mudahan bawah selu ke keluarga juga, kalau tolong menang akan merasakan program ini. Nah, itu terakhir dari saya itu. Satu mungkin kebunia, ketulanya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita akan meninggalkan tempat ini, kita akan sama-sama mengakhiri acara kampanye Tetap Muka dengan pasangan calon di Bukenur dan Bukenur pada sore hari ini, dan kita akan mengakhirinya dengan doa. Terima kasih.